Hari ini kita sudah akan meluncurkan yang B30. Kami memiliki 114 TBBM, tetapi kami mencampur di 28 titik. Setelah B20, sekarang kita masuk ke B30. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia berpotensi menjadi negara yang mandiri energi. Kelapa sawit diolah menjadi fame atau fatty acid methyl ester yang merupakan bahan bakar nabati. FAME disebarkan ke seluruh Indonesia melalui titik-titik penerimaan, baik melalui kapal maupun mobil tangki. Kualitas fame diuji untuk dapat dinyatakan memenuhi standar dan siap memasuki tahap pencampuran. Dengan dukungan pemerintah, penyerapan fame terus meningkat seiring semakin tingginya kebijakan kandungan dalam bahan bakar diesel. Pemerintah menetapkan, pencampuran biodiesel 30% harus mulai diimplementasikan pada Januari 2020. Target ini sesuai dengan peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2015. Dengan dukungan Kementerian Koordinator Bindang Perekonomian, Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN, Pertamina berhasil menjadi BUBBM pertama yang meluncurkan biodiesel 30% atau B30 di penghujung tahun 2019. Peluncuran ini dilakukan lebih awal daripada target yang ditetapkan. Program Menteri B30 ini juga terselenggara berkat dukungan dari BPD-PKS, BPPT, APROBI, GAIKINDO, dan seluruh stakeholder terkait. B30 yang merupakan campuran dari 30 okset pame dan 70% bahan bakar diesel atau solar telah siap digunakan untuk sektor transportasi, industri, hingga pembangkit listrik, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. B30 melewati tahapan road test dengan berbagai macam kategori kendaraan dan melewati puluhan ribu kilometer jarak tempuh hingga akhirnya dinyatakan siap implementasikan. B30 pun telah terbukti, mampu menghasilkan performa mesin yang lebih baik, daya yang lebih tinggi dan yang terpenting adalah rendah emisi dibandingkan dengan B20. Kini, B30 sebagai salah satu solusi ketahanan energi nasional telah siap disalurkan ke masyarakat di seluruh penjuru negeri. Indonesia, menuju transformasi energi bersih. Bagi saya tidak cukup hanya sampai ke B30. Kita berusaha untuk mencari sumber-sumber energi terbarukan. Dan kita harus melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil yang tak sadar suatu saat pasti akan habis. Pengembangan energi baru terbarukan juga membuktikan komitmen kita untuk menjaga planet bumi. Karena itu permintaan dari B30 dan menuju ke B100 dan Menteri harus terus kembangkan dan diperbesar. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan implementasi B30 dimulai pada hari ini.